Ini pertanyaan, Ustadz bagaimana menghilangkan rasa dengki? Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada orang yang menderita seperti menderitanya orang yang dengki. Karena orang dengki itu membuat orang lain menderita dan membuat dirinya sendiri juga menderita. Orang Sunnah melanjutkan jahil kaniaya. Orang yang sirik pedik itu, orang yang dengki itu menyiksa orang lain karena kedengkiannya dan menyiksa diri mereka sendiri. Orang dengki itu tersiksa kalau orang yang didengkiinya makin baik misalnya ada orang iri hati kepada kepada saya lah misalnya. Lalu dia berharap saya ini akan kehilangan pengikutnya, jemaahnya akan bubar dengan sendirinya. Tapi ternyata pengikutnya tidak hilang. Jemaahnya bertambah, itu tambah sakit hatinya itu. Dan itu tidak bisa dia kendalikan. Atau bapak dengki sama tetangga yang hidupnya makmur. Makin makmur tetangga itu makin sakit hati kita. Jadi dia menyiksa dirinya sendiri karena rasa dengkinya. Bagaimana cara menghilangkan rasa dengki? Kata Al-Ghazali, untuk menghilangkan rasa dengki ialah belajarlah berbuat baik kepada orang yang kita dengkii itu. Kalau ada itu memang kalimat orang yang kita dengki itu. Misalnya kalau saudara dengki pada saya, nggak enak melihat saya itu. Sebel lihat dia itu. Betek lah lihat mukanya juga gitu. Karena dengki. Coba dekati saya terus-menerus, kirim makanan kepada saya. Kirim apa saya kepada saya. Berbuat baiklah pada saya. Itu kata perlahan-lahan rasa dengki itu akan hilang. Daripada tersiksa karena dengki sendiri, lebih baik berbuat gitu. Saya jadi ingat pesan Ustadz Segab Jufri. Suatu saat, Ustadz Segab menerima laporan bahwa ada seseorang yang menjelek-jelekan beliau di belakang itu. Begitu dengar itu, Ustadz Segab langsung datang ke rumahnya memberikan hadiah, makanan, segala macam. Dan sering berkunjung kepada silaturahmi. Dan dalam pengajian-pengajian, Ustadz Segab mengatakan orang yang menjelek-jelekan beliau itu, orang itu baik. Gak mungkin lah dia menjelek-jelekan saya. Dia ini orang baik. Dan akhirnya benar-benar orang itu jadi orang baik. Karena setiap kali dia melemparkan tulis itu, disebutnya ini orang baik. Gak mungkin itu. Akhirnya dia jadi baik sendiri. Jadi karena itu, saya mengajurkan saudara gak usah menghilangkan rasa dengki kepada saya. Kalau saudara mau menghilang rasa dengki kepada saya, ya itu tadi. Jangan kirim makanan lah. Udah banyak makanan juga. Kirim duit aja. Kepada saya. Tapi ya kirim makanan pun masih kita sambut dengan gembira. Alhamdulillah. Karena kalau makanan, itu insya Allah saya nikmati. Tapi kalau duit, itu biasanya saya bagikan. Jadi mending mana? Mending yang dinikmati saya, atau dinikmati orang banyak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.